Wow, lihat kura-kura itu, Adi. Itu kura-kura kauen, spesies yang terancam punah. Tidak ada yang melihatnya lagi sejak tahun 1940 di Perancis. Benarkah? Apa mereka tidak kedinginan di sana? Tidak, kura-kura spesies ini sama terancamnya seperti binatang laut lainnya, wups. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi, Adi? Ya, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa beberapa jenis dari binatang laut menghilang. Aku tahu, aku tahu. Itu pasti karena lapisan minyak, kan? Itu benar. Minyak yang menutupi pantai membunuh banyak binatang. Tapi lapisan minyak menjadi penyebab yang sangat kecil untuk polusi laut. Iya, tapi kelihatannya buruk sekali ya. Sebagai contohnya, limbah dari pabrik. Dibuang ke laut, mengandung bahan-bahan beracun ataupun besi-besi yang bisa membuat laut menjadi tercemar. Dan akhirnya, binatang laut pun juga tercemar. Tapi kita kan tidak bisa menelan besi. Siapa bilang? Air yang tercemar mengandung partikel-partikel kecil dari besi-besi tersebut. Dan ketika ikan menelan airnya, partikel ini tetap ada di tubuh mereka. Sebagai contohnya, ikan pau sering tercemar karena besi yang berbahaya. Kalau begitu, mereka harus membangun baju pelindung besi, kan? Itu sudah pasti. Sepertinya tidak bisa. Zat kimia yang tercemar ini mencegah sistem kekebalan tubuh berfungsi. Sehingga ikan pausnya menjadi sakit dan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu buruk sekali. Apa artinya ikan paus itu berhenti makan? Masalahnya adalah mamalia laut sebagai contohnya. Merasa terancam karena mereka berada di puncak rantai makanan. Sebagai ikan, mereka makan makanan yang sudah tercemar. Dan mamalia lautnya juga tercemar. Ya ampun, kau membuat aku tidak ingin makan. Dan bukan cuma itu saja. Ratusan bahkan ribuan lumba-lumba mati setiap tahunnya. Bukan hanya karena polusi. Sebenarnya mereka tertangkap oleh nelayan dan tidak bisa bergerak ataupun bernafas. Ya, aku akan melarang memancing kalau itu bisa menyelamatkan lumba-lumba. Masalah utamanya adalah teknik memancingnya. Nelayan tertentu menggunakan jala yang besar yang ditarik di sepanjang air dan menjebak banyak lumba-lumba. Sekarang ini kita sudah terlalu banyak memancing lobster dan lobster menjadi sangat langkah. Di pesisir Eropa, sangat sulit bagi kita untuk menemukan lobster. Tapi ikan menghasilkan banyak bayi, kan? Sementara pemancingan masih sangat sering. Ikan-ikan tidak memiliki waktu untuk berkembang biak dan semua populasi ikan akan menghilang. Perh, sayang sekali. Nantinya kita tidak bisa makan ikan lagi. Manusia juga berburu kerang. Bukan untuk memakan mereka, tapi hanya karena bentuk mereka yang indah. Tapi bukannya di luar sana banyak kerang, Adi? Lihatlah. Di pantai Australia ini, banyak sekali kerang yang cantik. Kerang Tritons Pasifik yang diburu. Tapi Tritons adalah pemangsa utama dari bintang laut. Seperti bintang laut yang cantik ini. Lihatlah. Jadi, kalau tidak ada Triton berarti akan lebih banyak bintang laut. Bukankah itu bagus, Adi? Iya. Tapi keseimbangan di pantai karang akan hancur. Terlalu banyak bintang laut berarti kehancuran bagi karang-karang. Seperti ini contohnya. Lihatlah. Oh, ya ampun. Karang itu kering. Kasian sekali. Ya, sepertinya karang itu sudah mati. Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang kita hanya akan memancing yang kita butuhkan saja. Jadi, wups. Kalau begitu, kau mau ke mana? Aku hanya akan memancing kuning coklatku. Sampai jumpa lagi, penduduk bumi.